Dari tanah yang retak, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar, menerangi malam. Seolah-olah dewa matahari telah turun. Tidak hanya itu, Lin Suan juga melihat ada pagoda di bawah celah itu. Pagoda itu sederhana dan aneh, memancarkan aura primitif, terutama kekuatan di atasnya yang terlalu misterius. Lin Suan merasa bahwa ini bukanlah kekuatan jalan agung biasa, tetapi kekuatan benih ki abadi. Ia melampaui tingkat Sein dan setidaknya setingkat kuasa kaisar. Bahkan ada kekuatan yang lebih kuat, karena Lin Suan hanya bisa merasakannya secara kasar. Ada pagoda seperti itu di bawah tanah. Mengapa ada di sini? Apakah suara misterius tadi berasal dari pagoda? Aku sudah menemukanmu. Jangan berpura-pura misterius. Keluarlah. Lin Suan tidak turun, tetapi berkata dengan hati-hati. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di bawahnya sungguh sangat mengerikan. Anak muda, kamu benar-benar kuat untuk dapat menemukan tempat ini. Sejujurnya, ada banyak orang yang memasuki lembah suara surgawi, tetapi sangat sedikit yang bisa datang ke sini. Kaulah satu-satunya yang mampu menemukanku. Kaulah satu-satunya. Siapa kamu? Ngomong-ngomong soal namaku, aku sangat terkenal. Wah, kamu sangat beruntung. Ada keberuntungan besar menanti anda. Suara tua itu terdengar. Lin Suan mengerutkan kening. Aku tahu kamu pembohong. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi. Jangan. Jangan pergi. Suara tua itu sedikit cemas. Dia terkekeh. Wah, pernahkah kau mendengar tentang Raging Fire Ancestor? Leluhur api mengamuk menggelengkan kepalanya. Dia pernah mendengar tentang leluhur gagak emas, tetapi bukan leluhur api mengamuk. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Sudah berapa tahun berlalu, apakah tidak ada yang mengingatku? Kalau begitu, anda pasti tahu tentang Raging Fire 3B, kan? Aku tidak tahu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kali ini, suaranya yang tua benar-benar tercengang, dan dia bahkan mulai meraung. Kamu tidak tahu. Itu tidak mungkin. Kamu berasal dari lembah mana? Bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang Raging Fire 3B? Lin Suan juga tersenyum. Apakah kalian sangat terkenal? Mengapa saya harus tahu? Suara tua itu tertegun lama, lalu dia tertawa. Menarik? Sangat menarik. Nak, kau bukan dari negeri surgawi, kan? Anda pasti seseorang dari alam semesta luar. Saya tidak menyangka anda bisa masuk. Kali ini, tanah surgawi datang lagi. Alis Lin Suan berkerut erat saat mendengar ini. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Raging Fire Ancestor, dari percakapan mereka, dia tahu bahwa Raging Fire Ancestor pastilah seorang ahli pribumi dari tanah dewata. Tampaknya selain alam nirvana, ada makhluk kuat lainnya di tanah dewa. Tentu saja, ini bisa jadi adalah orang kuat dari alam nirvana. Lagipula, Lin Suan pernah melihat setengah katak ditekan sebelumnya. Mungkinkah ini ahli tak tertandingi lainnya yang ditekan oleh Kaisar Agung? Nak, tidakkah kamu terkejut sama sekali saat aku katakan dari mana asalmu? Suara tua itu bertanya. Lin Suan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu dari Higan? Anda tahu tentang Higan? Kali ini suara tua itu bahkan lebih terkejut. Orang harus tahu bahwa Raja Surgawi dunia lain sangat menakutkan. Mustahil bagi orang-orang di alam semesta kecil untuk mengetahuinya. Namun, orang di depannya tidak tahu bahwa mereka telah memilih Lai Huo, tetapi dia tahu tentang Higan. Siapa kamu? Suara tua itu juga terdengar sedikit terkejut. Lin Suan berbohong. Dia berkata, saya dari Purple Mansion. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang saya. Suara tua itu terkejut. Jadi begitulah adanya. Bagaimana aku harus menyapa Anda? Saya bukan dari Higan, tetapi saya pernah mendengar bahwa ada beberapa sekte dan kekuatan di alam semesta kecil ini. Mereka bertugas mengumpulkan informasi dan menunggu untuk disambut. Mendengar bahwa pihak lain bukan dari Higan, Lin Suan menghela napas lega. Dengan cara ini, dia bukan musuh. Jika dia bertemu orang lain, bahkan jika Lin Suan tidak bisa membunuh mereka, dia akan menambahkan dua segel lagi. Dia akan sepenuhnya menekan partai lainnya. Suara tua itu berkata, bisakah tuan muda dari Purple Mansion membantuku menghancurkan segel dan membiarkanku keluar? Aku akan memberimu kesempatan besar. Kesempatan apa? Lin Suan bertanya. Dia juga ingin melihat apa yang dimiliki penduduk asli di Tanah Dewa. Suara tua itu berkata, aku tidak akan memberimu teknik abadi. Jika kau bisa pergi ke Higan, teknik abadi yang kau pelajari akan lebih kuat. Saya akan memberi Anda beberapa sumber daya dan wawasan. Teknik abadi. Lin Suan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Apakah itu teknik bela diri yang lebih kuat? Dia tetap diam dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya pada Dalong. Dalong berkata, teknik abadi diperuntukkan bagi orang yang mengolah jalan surgawi. Mereka terbentuk dengan menggabungkan kekuatan mereka. Ini adalah nama teknik bela diri yang dipraktikan oleh mereka yang berada di atas kaisar semu. Sebenarnya ada nama lain yang lebih kamu kenal, yaitu God Arts. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Itu memang benar. Para dewa, orang suci, dan raja semuanya mengolah seni dewa. Namun Dalong berkata, tidak, orang suci tidak mengolah seni dewa sejati. Hanya mereka yang berada di atas kaisar semu yang dapat disebut seni dewa. Namun, pepatah ini diwariskan turun-temurun. Kemudian, jumlah kaisar semu semakin sedikit. Itulah sebabnya orang suci mulai memanggil mereka dengan sebutan seni dewa. Sejujurnya, itu tidak dapat dianggap sebagai seni dewa yang sejati. Teknik abadi dan seni dewa diperuntukkan bagi orang yang memiliki benih energi abadi dan benih api dewa. Hanya kekuatan itulah yang mampu menampilkan kekuatan sejati teknik abadi dan seni dewa. Lin Suan bertanya lagi, apakah semua orang di Tanah Surgawi membudidayakan teknik abadi? Sebagian besar memang begitu, tetapi ada juga seni dewa. Hanya saja, jumlah seni dewa yang sebenarnya lebih sedikit. Nak, kau tak perlu khawatir dengan jumlah seni dewa, karena seni dewa di beberapa kaisar agung adalah seni dewa yang tak tertandingi. Setelah kamu memiliki benih api dewa, kamu seharusnya bisa merasakannya. Lin Suan mengangguk, itu memang benar. Setelah dia memiliki benih api dewa, seni dewa kaisar iblis yang dia kembangkan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Lin Suan bertanya lagi, karena leluhur gagak emas dan yang lainnya membudidayakan benih energi abadi, apa yang mereka gunakan seharusnya disebut teknik abadi. Namun kali ini Dalong menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka juga mengolah seni dewa, bukan teknik abadi. Kali ini, Lin Suan bingung. Apa yang terjadi? Tidak cocok. Dalong berkata, alasannya sangat rumit. Itu terkait dengan pertempuran tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya tahun lalu. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda dalam waktu singkat. Singkatnya, saya akan memberitahu Anda bahwa beberapa teknik kultivasi yang diwariskan di alam semesta adalah seni dewa. Adapun kaisar batas saat ini, kecuali beberapa yang kalian kenal, sisanya semuanya adalah benih energi abadi. Oleh karena itu, teknik kultivasi dan kekuatan mereka tidak begitu cocok. Ingin menjadi kaisar agung sama sulitnya dengan naik ke surga. Lin Suan terkejut setelah mendengar itu. Tampaknya ada banyak rahasia. Beruntungnya, ia mengembangkan tergi, dan apa yang ia padatkan adalah benih api ilahi. Namun, dia masih bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa jalannya berbeda tetapi Dao Agungnya sama? Seharusnya tidak ada perbedaan antara kedua kekuatan ini. Pada titik ini, Dalong menggertakkan giginya. Tidak ada perbedaan sebelumnya, tetapi berbeda dengan alam Paramita. Sialan alam Paramita. Mereka terlalu hina. Itulah sebabnya mereka menciptakan situasi saat ini. Oleh karena itu, kamu cocok dengan God Flame dan God Arts. Begitu kamu ditemukan oleh alam Paramita, kamu akan diburu tanpa ampun. 5.612 Lin Suan tidak tahu banyak tentang Raja Surgawi Higan. Dia hanya tahu bahwa Raja Surgawi Higan sangat kuat. Situasi saat ini di alam dewa dan alam semesta tampaknya disebabkan oleh Raja Surgawi Higan. Apa yang terjadi saat itu? Lin Suan ingin bertanya. Pada saat ini, suara lama itu terdengar lagi. Nak, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu mencurigaiku? Saya bersumpah bahwa saya pasti akan memberimu kesempatan dan tidak akan menyerangmu. Dalong berkata, Nak, aku bisa menyelamatkannya, tapi aku harus menambahkan syarat lain. Minta dia memberimu teknik abadi. Para Kaisar Agung dan Kitab Suci Kuno yang ditinggalkan oleh klan Kaisar di luar semuanya merupakan kekuatan super yang tiada taraf. Tanpa teknik abadi, akan sulit bagimu untuk berhubungan dengan mereka dalam keadaan normal. Ini adalah kesempatan. Lin Suan terkejut. Keluarga Ye, keluarga Gu, dan klan Kilin, semua Kaisar Agung ini memiliki kekuatan super yang tak tertandingi. Jadi mereka sama sepertiku. Lalu di mana Kaisar Agung yang mengolah teknik abadi? Mungkinkah itu dari Raja Surgawi Higan? Lin Suan hanya menebak. Dia sadar kembali dan berkata, Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkanmu. Namun, hal itu akan membutuhkan usaha yang besar. Kondisi yang Anda sebutkan tidak cukup. Meskipun aku memiliki Raja Surgawi Higan di belakangku dan aku memiliki teknik abadi yang tak terhitung jumlahnya, aku juga pernah mendengar tentang teknik abadi dari klan api berkobar. Saya sedikit tertarik. Berikan padaku teknik abadimu dan aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Mendengar ini, suara tua itu tertegun. Dia sedikit bingung. Namun, dia sudah terlalu lama terjebak di sini, jadi dia ingin segera keluar. Dia tidak peduli dengan keraguan kecil ini. Dia berkata, Baiklah, baiklah, aku akan mengajarkanmu teknik keabadian terbaikku. Lin Suan berkata, Ajarkan dulu, lalu bersumpah bahwa aku akan menyelamatkanmu. Tidak masalah. Suara tua itu bersemangat. Dia mengajarkan salah satu teknik abadi yang tak tertandingi kepada pihak lain. Teknik abadi, matahari terik yang tak tertandingi. Setelah Lin Suan menerimanya, dia juga sangat terkejut. Itu memang berbeda dari kekuatan super. Namun, dia juga bisa mengolahnya. Bahkan jika dia mengolahnya hingga mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, kekuatannya tidak akan sekuat pihak lain. Misalnya, para kuasa kaisar ini, leluhur gagak emas, dan para kuasa kaisar kekacauan. Mereka telah memadatkan beniki abadi, namun mereka mengembangkan kekuatan super yang tak tertandingi. Dengan kata lain, kekuatan super-super kedua orang ini tidak dapat dilepaskan sama sekali. Paling-paling dia hanya bisa mengeluarkan 70 persen kekuatannya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Lin Suan sebelumnya. Bahkan para kuasa kaisar pun tidak mengetahuinya. Mungkin tidak banyak orang di alam semesta yang mengetahuinya. Selama ini, semua orang telah berkultivasi seperti ini. Namun, sekarang keadaannya berbeda karena mereka berada di tanah dewa. Tak lama kemudian, kesenjangan di antara keduanya akan terlihat jelas. Lin Suan telah memperoleh teknik abadi ini. Dengan kekuatannya, dia juga bisa mengolahnya. Pertama, ini setara dengan memiliki kartu truf tambahan. Terlebih lagi, Lin Suan saat ini sedang mencoba untuk memadatkan benih ki abadi. Jika dia berhasil, maka dia akan memiliki api ilahi dan ki abadi. Maka dia akan mampu mengolah seni abadi dan ilmu mistik. Inilah yang ditunggu-tunggu Lin Suan. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Sebab menurut pengetahuannya, kaisar-kaisar itu pun jarang yang menempuh jalan ini. Oleh karena itu, ia ingin menciptakan jalan yang menjadi miliknya. Baiklah, katakan padaku apa yang sudah kamu pahami. Selanjutnya, Lin Suan memperoleh beberapa wawasan. Ini semua adalah wawasan tentang terobosan kultifasi. Hal ini memungkinkan Lin Suan menghindari banyak jalan memutar. Mengenai sumber daya kultifasi, suara tua itu berkata, saya belum memilikinya. Namun, keluarga ku pasti memilikinya. Saat aku kembali, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Lin Suan mengangguk. Pihak lain telah bersumpah atas nama Dao dan jiwanya. Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia tidak takut. Karena itu, dia berkata, katakan padaku bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Sebenarnya, sangat mudah untuk menyelamatkannya. Karena dia membawa pagoda, dia tidak sengaja ditekan. Dia hanya membutuhkan seseorang untuk menyerang hukum lima elemen di lantai tiga pagoda. Hukum lima elemen adalah hukum paling dasar di dunia. Hukum ini juga merupakan hukum yang paling banyak dipraktikan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, kemungkinan untuk menemuinya sangat tinggi. Namun, lelaki tua ini terkungkung di dalam tanah. Rinnegan Lin Suan tidak dapat melihatnya. Belum lagi yang lainnya. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukannya. Oleh karena itu, orang tua itu telah terperangkap dalam waktu yang lama. Lin Suan menciptakan hukum lima elemen di lantai tiga pagoda. Proses ini akan berlangsung selama setengah bulan. Lin Suan membentuk klon. Sambil membantu pihak lain, dia juga memperhatikan pemahaman pihak lain dan diam-diam mengolah teknik abadi. Seluruh lembah kembali sunyi. Pada saat yang sama, di luar sangat ramai. Orang-orang dari Ras Kaisar masing-masing memilih arah untuk maju. Mereka pun menyebarkan para tokoh besar dan jenius untuk mencari peluang mereka sendiri. Beberapa pangeran memimpin. Mereka menyapu semua arah. Awalnya, tak seorang pun yang sebanding dengan mereka. Mereka merasa bahwa mereka bisa membunuh dan menembus kedalaman Tanah Dewa. Mereka berhasil menembus ranah kuasa Kaisar. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mereka bertemu dengan orang lain di Tanah Dewa dan segera terjadi konflik. Pada akhirnya, semua kekuatan besar dari Ras Kaisar dikalahkan. Beberapa bahkan terbunuh. Bahkan Putra Kilin dan Putra Kunpeng pun dikalahkan. Setelah berita itu tersebar, banyak orang terkejut. Sebenarnya ada seniman bela diri lainnya di Tanah Dewa. Terlebih lagi, mereka sangat menakutkan. Mereka lebih kuat dari mereka. Para pangeran dikalahkan satu demi satu. Beberapa tokoh penting terbunuh. Untuk sesaat, banyak orang ketakutan. Mereka bahkan tidak berani untuk terus maju. Putra Kilin mengerutkan kening. Ada tiga sosok di depannya. Mereka adalah tiga orang pria. Mereka mengenakan jubah perang yang menyala-nyala. Aura api itu sangat mengerikan. Kau dari alam semesta luar, kan? Pria di depan berkata dengan dingin. Pria ini berambut merah menyala. Ada bekas api di antara kedua alisnya. Aku belum pernah melihat siapapun dari dunia luar sepanjang hidupku. Mengapa kau tidak berlutut dan menjadi pelayanku? Biarkan aku mempelajarimu dengan baik. Pria berambut merah itu berkata sambil tersenyum. Dua orang lainnya di sampingnya juga tertawa. Tuan muda, konon orang-orang dari dunia luar semuanya semut. Buat apa repot-repot berdiskusi dengannya. Dia bisa membunuhnya dengan tamparan. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius kilin api. Kilin api langsung marah. Sialan, orang-orang ini meremehkannya. Beraninya mereka menamparkan wajahnya seperti ini. Dia langsung menjadi dingin dan niat membunuh yang mengerikan terpancar. Sebelumnya, kilin api dikalahkan oleh Lin Suan. Memang, dia sangat tertekan, tetapi itu tidak memalukan. Lin Suan dapat dikatakan sebagai orang nomor satu di generasi muda. Dia bahkan merupakan orang nomor satu di bawah kaisar batas. Belum lagi fire kilin, bahkan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat mengalahkan Lin Suan. Oleh karena itu, tidaklah memalukan jika dikalahkan oleh Lin Suan. Namun, siapakah orang-orang di depannya? Dia bahkan tidak mengenal mereka, tetapi mereka berani memprovokasi dia. Menurutku kalian bertiga adalah semut. Pergilah ke neraka. Dia berteriak marah dan melancarkan pukulan. Di tangan kanannya terdapat teratai api yang tak berujung, berubah menjadi ilusi kilin api. Ia meraung di antara langit dan bumi. Ketiga orang di seberangnya geram. Seorang pria jangkung dan kurus mendengus dingin. Kau mencari kematian. Dia juga melontarkan pukulan. Keduanya bertabrakan dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, pria jangkung dan kurus itu mundur tiga langkah. Darahnya mendidih. Putra kilin juga mundur selangkah. Dia juga sangat terkejut. Pihak lain sebenarnya dapat memblokir serangannya. 5613. Anak baik, kau benar-benar bisa memaksaku mundur. Sepertinya kau memiliki latar belakang yang luar biasa di alam semesta kecil ini. Katakan padaku, apakah kamu orang terkuat di alam semesta kecil ini? Pria jangkung kurus itu berteriak dengan dingin. Kilin mencibir. Apakah kamu pikir kamu punya kualifikasi untuk memarahiku? Kamu juga tidak sekuat itu. Melihat kekuatan pihak lain hampir sama dengannya, Kilin mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Hantu kilin di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Pria tinggi kurus itu marah. Namun, pada saat ini, Pria berambut merah di depannya berjalan keluar. Dia berkata, Biar aku saja. Aku benar-benar penasaran dengan orang-orang di alam semesta kecil ini. Tuan muda, apakah Anda akan mengambil tindakan? Pria jangkung itu terkejut. Kemudian, dia melihat ke depan dan berkata, Wah, kau sudah mati. Tuan muda kita akan bertindak. Berlututlah dan tunggu kematianmu. Pria berambut merah itu melangkah keluar dan berkata, Kekuatanmu memang tidak buruk. Jika kau tunduk padaku, Aku akan melatihmu dengan baik. Hentikan omong kosongmu. Terima tinjuku. Kilin marah dan melancarkan pukulan. Kali ini, Kilin primordial yang mengerikan muncul di tinjunya. Lengan Kilin. Pukulan ini mengejutkan orang-orang di seberang. Mata lelaki berambut merah itu pun memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Tampaknya Anda memang luar biasa. Tetapi kamu sama sekali bukan tandinganku. Teknik abadi, telapak api. Dia mengulurkan telapak tangannya, Dan terlihatlah kobaran api yang amat mengerikan berkobar di kelima jarinya. Mereka berubah menjadi telapak tangan dan menyapu keluar. Kekuatan di dalamnya sangat mengerikan. Berbeda dengan kekuatan di alam semesta kecil. Upil mata Kilin mengecil saat merasakannya. Apakah ini kekuatan tanah dewa? Dia mengangkat kepalanya dan meraum dengan marah, Mengaktifkan garis keturunannya secara ekstrim. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Detik berikutnya, Dia terpental dan memuntahkan banyak darah. Ada retakan di lengan kilinnya. Bagaimana itu mungkin? Putra Kilin tercengang. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sudah kubilang, Kau bukan tandinganku. Pria berambut merah itu menarik telapak tangannya Dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pemuda jangkung di sebelahnya tersenyum dan berkata, Apakah kamu melihatnya? Teknik abadi tuan muda kita bukanlah sesuatu Yang dapat kalian lawan dari alam semesta kecil. Berlututlah dengan patuh. Berengsek. Wajah Kilin berubah jelek. Dia tahu bahwa pria di depannya sangat misterius. Metodenya sangat mengerikan. Dia belum pernah mendengar teknik abadi itu sebelumnya. Kekuatan itu juga mengejutkannya. Tampaknya tanah surgawi memang luar biasa. Dia harus kembali dan menyelidikinya. Dia berbalik dan pergi. Anda ingin pergi? Pria berambut merah itu mencibir. Kamu tidak bisa lepas dariku. Teknik abadi, sangkar api. Dengan lambayan tangannya, Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Energi tak terbatas terkondensasi menjadi sangkar Yang menutup semua arah. Menurut pendapatnya, Tidak ada cara bagi pihak lain untuk melarikan diri. Memang? Lengan kilin api kilin tidak menghancurkannya. Kau lihat itu. Kau tidak bisa melarikan diri sama sekali. Semut, berlututlah. Pria jangkung itu berteriak dengan marah. Pria berambut merah itu melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kepala putra kilin itu. Kilin sangat marah. Kuali tungku dewa keluar dari tubuhnya Dan langsung menghancurkan kehampaan. Teknik abadi inferno langsung hancur. Ekspresi pria berambut merah itu pun berubah. Ia terdorong mundur oleh kekuatan ini. Wajah lelaki jangkung itu dipenuhi kengerian. Kekuatan macam apa ini? Terlalu mengerikan. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa menyaksikan putra kilin mengusir tungku itu. Ini adalah kekuatan dao ekstrim. Apakah dia dari klan Kaisar Agung? Pria berambut merah itu juga terkejut. Dia seharusnya menjadi pemuda nomor satu di jagad raya ini. Dia hanya biasa saja. Pria jangkung itu mendengus. Jika dia tidak memiliki senjata dao ekstrim, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Klan Kaisar Agung di alam semesta kecil telah lama mengalami kemunduran. Tanah Dewa kita adalah yang terkuat. Belum lagi para penguasa tertinggi di Tanah Dewata, bahkan klan abadi terpilih bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Beberapa dari mereka mencibir. Ayo pergi. Mereka telah melihat kekuatan kilin api dan merasakan bahwa kekuatannya biasa saja. Hanya saja senjatanya lebih kuat, jadi mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Ketiga sosok itu berubah menjadi petir dan menghilang. Di sisi lain, ekspresi Kilin San terlihat jelek setelah dia pergi. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Lalu, apa itu teknik abadi? Mengapa rasanya jauh lebih kuat dan lebih mengerikan daripada kekuatan ilahi? Pada saat ini, Kilin San menjadi gila. Bukan hanya dia, tetapi Kun Peng San, Yehudao, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka semua telah bertemu dengan klan abadi terpilih yang berbeda. Setelah pertempuran besar, mereka terkejut. Lembah suara surgawi. Lin Suan belum bertemu dengan klan abadi terpilih, namun ia bertemu dengan seorang patriark klan abadi terpilih. Patriark api yang mengamuk. Pada saat ini, dia membantu pihak lain memecahkan segel. Klon Lin Suan menyerang dengan kekuatan lima elemen. Sementara itu, tubuh asli Lin Suan sedang mempelajari teknik abadi, matahari yang tak tertandingi. Dia harus mengakui bahwa itu memang teknik yang unik. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, klon Lin Suan juga berdiri. Dia perlahan menghilang. Tubuh aslinya juga mundur beberapa langkah. Dia berkata, Nak, aku keluar. Sebuah suara terdengar, dan pagoda di bawahnya bergetar hebat. Kemudian, seberkas cahaya muncul. Itu adalah seorang lelaki tua yang meraung ke langit dan melambaikan tangannya. Suaranya menembus sembilan langit. Lin Suan juga mengerutkan kening. Matanya bersinar saat dia melawan. Orang ini bahkan lebih kuat dari Patriark gagak emas. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menjadi juara tujuh mahkota. Lin Suan tidak tahu banyak tentang ini. Karena dia menyadari bahwa tubuh lelaki tua itu sebenarnya ilusi. Apakah dia hanya sebuah jiwa? Patriark matahari terbakar mendarat. Dia berkata kepada Lin Suan, Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Lin Suan berkata, Kamu hanya jiwa. Patriark api membara mendesah. Aku tidak punya pilihan. Aku terjebak selama 13.000 tahun. Kekuatanku hampir habis di dalam. Aku melarutkan tubuhku dan mengubahnya menjadi kekuatan agar jiwaku dapat terus bertahan hidup. Aku menjadi seperti keadaanku saat ini. Lin Suan bahkan lebih terkejut ketika mendengar itu. Dia telah ditekan selama 13.000 tahun. Tidak peduli seberapa kuat lelaki tua ini, dia hanyalah seorang kuasa kaisar. Seorang kuasa kaisar dapat hidup selama itu. Seperti yang diharapkan dari tanah dewa. Di alam semesta luar, hanya kaisar agung yang bisa hidup selama itu. Yang lainnya tidak mempunyai harapan sama sekali, kecuali mereka benar-benar tersegel dan tertidur lelap. Namun, umur orang seperti itu tidak dihitung. Bahkan jika mereka dibangkitkan, mereka hanya akan mempertahankan penampilan mereka sebelumnya. Namun, lelaki tua ini telah hidup selama 13.000 tahun. Tuan muda, jangan pergi ke kedalaman lembah suara surgawi lagi. Saya tidak sengaja pergi ke sana sebelumnya dan ditekan. Tempat itu terlalu mengerikan. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Saya akan memberi Anda sumber daya yang saya janjikan di masa mendatang. Ambillah cincin ini. Bahkan jika aku tidak kembali di masa depan, kau boleh mengambilnya. Klan api yang mengamuk membutuhkan sumber daya. Saat berbicara, Patriark api terik memberi Lin Suan cincin merah. Cincin itu dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan api yang berkobar, seperti matahari. Itu dipalsukan. Itu sungguh mempesona. Lin Suan menerimanya dan mengangguk. Oke, Tuan muda, kita akan bertemu lagi. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Patriark matahari terik naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang. Hanya api tak berujung yang tersisa. 5.614 Setelah leluhur api raging pergi, Lin Suan terus berkultivasi di sini. Dia juga tidak bergerak maju. Dia tidak bergerak maju karena dia bisa merasakan ada kekuatan misterius dan menakutkan di depannya. Dia tidak ingin ditekan di sini. Begitu saja, Lin Suan tinggal di lembah untuk sementara waktu. Sekitar lima hari kemudian, sekelompok orang lain tiba di dekat ketiga lembah tersebut. Mereka mengenakan jubah biru dengan hantu laut yang mengapum di atasnya. Dilihat dari seragamnya, mereka seharusnya berasal dari keluarga dan sekte yang sama. Seharusnya disinilah tempatnya. Mereka berhenti di dekat lembah. Seorang wanita keluar, wajahnya oval dan matanya besar, cerah, dan berair. Dia menatap ke depan dan bibirnya yang merah muda melengkung membentuk senyum tipis. Ya, ini tempatnya. Suara gemuruh yang kita dengar tadi berasal dari lembah ini. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Sui Sian Zee, saya pikir kita harus berhati-hati. Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar dari belakang. Dia mengenakan baju besi dan memiliki aura yang luar biasa. Matanya panjang dan sipit, tapi tatapannya bagaikan pisau. Katanya, lembah ini tampaknya disebut lembah suara surgawi. Lembah ini berisi semua jenis suara dao agung dan sangat menakutkan. Sebelum masuk, kita harus menjaga jiwa kita. Kalau tidak, kita mungkin akan terluka. Begitu kuat, Sui Yunru juga terkejut dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Karena Tuan Luo berkata demikian, maka sebaiknya kita berhati-hati. Saat mereka berbicara, mereka membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan sebuah rune berbentuk tetesan air mata muncul di antara alis mereka. Kemudian, berubah menjadi air terjun dan mengelilingi jiwa mereka. Kelompok itu siap untuk maju dan menyelidiki. Pada saat yang sama, kelompok lain turun dari langit. Aura kelompok ini sangat mengerikan. Mereka dikelilingi oleh api dan menginjak lautan api. Seperti dewa api, mereka sangat kuat. Dalam sekejap, mereka tiba di atas lembah. Ledakan. Ledakan. Lautan api menyebar dan menelan semuanya. Kekuatan super dahsyat menyapu semuanya. Wajah Sui Yunru dan yang lainnya berubah. Apakah ada serangan diam-diam? Lautan tak berbatas muncul di hadapan orang-orang ini dan berperang melawan mereka. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, Sui Yunru dan yang lainnya mundur. Orang-orang di langit juga menundukkan kepala. Eh, ada orang lain. Wanita yang cantik sekali. Di antara sekelompok orang yang dikelilingi lautan api, mata seorang pria bersinar dengan cahaya berdarah. Dia menatap ke depan dan berkata sambil tersenyum. Tuan Liefeng, beri aku waktu. Biarkan aku bertindak. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ada seorang pria berambut merah di depan mereka. Matanya dingin saat dia menunduk dan tersenyum. Para dewa memilih klan Sui Yun. Apa? Kamu menyukainya? Itu pasti Sui Yunru dari klan Sui Yun. Dia cukup terkenal. Dia adalah dewa terpilih, kesayangan klan Awan Aqua. Apakah kamu tidak takut diburu karena menyerangnya? Hehehe, aku, pedang darah, tidak pernah takut pada siapapun. Jadi bagaimana jika Sian memilih klan Awan Air? Tidak apa-apa asalkan kamu tidak menghentikanku. Jangan khawatir, jika Anda ingin bertindak, silakan saja. Liefeng mengangguk. Blutsuot tertawa saat mendengar ini. Dia melangkah maju dan berkata, Gadis kecil, aku menyukaimu. Ikutlah denganku. Mendengar ini, orang-orang dari klan Awan Air Sian Suan menjadi marah. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Beraninya kau bersikap kasar pada putriku. Siapa kamu? Datanglah dan terimalah kematianmu. Raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Blutsuot tertawa. Dia melangkah keluar dan berkata, Akulah blazing Blutsuot. Apakah kamu tidak yakin? Apa? Mereka dari klan Api yang menyala. Wajah orang-orang dari klan Awan Air berubah. Sial, kenapa mereka bertemu dengan mereka? Sui Yunru juga mengerutkan kening. Kedua klan mereka saling berkonflik. Meskipun mereka bukan musuh bebuyutan, hubungan mereka tidaklah baik. Sekarang setelah mereka bertemu di sini, pertempuran tidak dapat dihindari. Pedang darah ini bahkan lebih mengerikan. Dikatakan bahwa dia bukan dari klan Api Berkobar. Namun, dia adalah tamu dari klan Api Berkobar. Keterampilan pedangnya sangat tinggi. Namun, dia sangat kejam dan tidak kenal ampun. Tidak ada satupun wanita yang menjadi sasarannya yang bisa lolos. Wajah Sui Yunru menjadi pucat. Dia tidak menyangka akan menjadi sasaran orang ini. Mereka punya banyak orang. Jangan berkelahi dengan mereka. Kita pergi dulu. Sui Yunru memerintahkan. Meskipun orang-orang dari Ras Awan Air Sian Suan tidak mau, mereka tetap cepat mundur. Anda ingin pergi? Pedang darah mencibir. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong langit dan bumi. Langsung menghalangi jalan pihak lain. Meninggalkan. Tentu, Sui Sian Zee, jika kau tetap tinggal, aku akan membiarkan anggota klanmu pergi hidup-hidup. Brengsek. Ini keterlaluan. Orang-orang dari klan Awan Air juga marah. Sosok itu keluar. Sosok itu juga seorang pria bertubuh tinggi. Matanya dingin menggigit dan penuh amarah. Pedang darah? Jangan terlalu sombong. Hari ini, aku akan melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada putri kita. Dia melambaikan lengan bajunya dan lautan yang mengerikan pun muncul. Seperti jurang yang tak berdasar, yang terus-menerus menghancurkan jalannya. Bloodsword terkekeh. Itu benar. Anda tidak tahu arti kematian. Teknik pedang true blood. Dia mencibir dan mengayunkan pedangnya. Energi pedang menutupi langit dan langsung membelah laut menjadi dua. Energi darah yang terkandung dalam pedang membuat pria jangkung itu mundur dengan wajah pucat. Salah satu lengannya telah tertusuk. Sialan, kenapa kamu begitu kuat? Kamu benar-benar lemah. Apakah ada orang lain di klan Awan Air yang bisa bertarung? Begitu kata-kata ini di ucapkan, orang-orang dari klan Awan Air menjadi marah. Beberapa ahli lainnya keluar, tetapi mereka semua dikalahkan oleh pedang darah. Pedang darah bahkan lebih senang. Sui Sian Zee, apakah kamu masih ingin anggota klanmu menderita? Aku tidak membunuh mereka sebelumnya karena aku memberimu muka. Sekarang, aku akan membunuh mereka. Niat membunuh di tubuhnya terus menyebar di udara. Ekspresi Sui Yunru tidak enak dipandang. Dia ingin menyerang. Namun, orang-orang di sekitarnya membujuknya. Putri, kau tidak bisa. Tubuhmu tak ternilai harganya. Jika sesuatu terjadi padamu, kami tidak akan bisa menjelaskannya. Sialan, raut wajah Sui Yunru menegang. Klan Raging Inferno terlalu suka menindas. Dia menatap ke langit dan berkata, Lai Feng, apakah kamu begitu sombong? Apakah kamu tidak takut menyebabkan perang antara dua klan? Pria berambut merah di langit yang telah menonton pertunjukan itu, Lai Feng, tertawa. Pedang darah adalah saudaraku. Aku akan mendukung apapun yang ingin dia lakukan. Aku rasa tidak ada yang salah kalau kamu menjadi wanitanya. Huff. Sui Yunru mendengus dan tidak melanjutkan pembicaraan. Tampaknya orang-orang ini tidak mau menyerah. Bisakah dia menggunakan sebagian kartu trufnya saja? Kali ini, Yang Kai juga membawa beberapa artefak bersamanya, tetapi setiap kali dia menggunakannya, dia hanya bisa menggunakannya satu kali. Awalnya ia berencana untuk menjelajahi lembah tersebut. Ia tidak berharap untuk menggunakannya terlebih dahulu. Pada saat ini, pria berbaju besi yang selama ini terdiam pun berbicara. Sui Sianzi, Biarkan aku yang melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Lou Kianli melangkah keluar. Matanya penuh percaya diri. Dia juga bukan dari ras awan air. Dia dari klan lain. Namun, dia sudah lama mencintai Sui Yunru, tetapi dia tidak punya kesempatan. Sekaranglah saatnya menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Jika dia menang, Sui Yunru pasti akan berterima kasih padanya. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan. Memikirkan hal ini, Lou Kianzong berjalan keluar. 5.615 Dengan kehadiranku di sini, aku tidak akan membiarkanmu bersikap sombong. Lou Kianzong berkata dengan dingin. Bloodsword, cepat pergi. Kau bukan tandinganku. Bukan jodohku. Ketika Sui Jian mendengar ini, dia mencibir. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan? Namun, apakah Anda punya kemampuan itu? Bloodsword tertawa dingin. Ia menyerang dengan cepat dan menebas dengan pedang di tangannya. Cahaya pedang dingin menebas ke depan dengan aura darah dingin. Lou Kianzong mendengus dingin dan menyerbu juga. Pertarungan antara keduanya menggemparkan langit dan bumi dan sungguh mengerikan. Orang-orang dari klan Sui Yun benar-benar gugup. Apakah menurutmu Lou Kianzong bisa melakukannya? Dia seharusnya bisa. Dia adalah seorang jenius papan atas dan Bloodsword juga tidak lemah. Jadi, mereka tidak percaya diri. Setelah seratus gerakan, Lou Kianzong berteriak marah. Cahaya tak berujung muncul di tubuhnya. Tubuhnya membesar, dan sebuah tanduk hitam tumbuh di sudut kepalanya. Kemudian, dia menebasnya. Dia menebas dan mengirim pedang darah melayang. Lengan pedang darah tertusuk dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Sial, dia tidak menyangka dia benar-benar akan melukainya. Para anggota klan Sui Yun juga bersorak. Kekuatan Lou Kianzong jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Kali ini mereka tidak dalam bahaya. Mereka semua gembira. Bloodsword, bukankah kamu hebat? Beranikah kau mengincar putri kami? Pedang darah berlutut dan meminta maaf. Senyum sinis terdengar satu demi satu. Berengsek, pedang darah menggertakkan giginya dan ekspresinya sungguh jelek. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Aku akan beritahu kamu betapa menakjubkannya aku. Pedang darah sejati, dewa jahat, turun. Ia meraung marah, dan hantu-hantu tak berujung muncul dalam ilmu pedangnya. Nafsu darah yang lebih dingin pun muncul. Rasanya seperti dewa darah telah turun. Dia menebas dan 36 pedang muncul di area tersebut. Energinya seperti prasasti pedang yang menyegel area tersebut. Prasasti pedang yang mengerikan menutupi Lou Kianzong. Terjadi ledakan hebat dan Lou Kianzong memuntahkan darah saat dia terlempar keluar. Apakah dia kalah? Ekspresi orang-orang ras Sui Yun menjadi sangat jelek. Mereka menang, namun dalam sekejap mata, mereka kalah. Bloodsword mendengus dingin. Kau biasa saja. Lou Kianzong, jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus berkultivasi selama 100 tahun lagi. Dia tertawa ganas dan melihat ke arah Sui Yunru. Dia terbang ke sana. Kau milikku sekarang, cantikku. Sialan, cepat mundur. Sui Yunru berteriak dengan marah dan mundur dengan cepat. Anda ingin pergi? Di belakang mereka, orang-orang dari suku Raging Inferno telah menunggu lama. Mereka telah menutup sepenuhnya rute pelarian mereka. Apa yang harus dilakukan, putri? Mereka bertanya. Sui Yunru menggertakkan giginya. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke lembah suara surgawi. Orang-orang ini bergegas masuk. Apakah mereka sudah memasuki lembah? Huff. Kalau begitu itu seperti menangkap kura-kura dalam toples. Sui Jian mencibir dan mengambil alih serangan. Ketika Lai Feng melihat ini, dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Kelompok itu juga memasuki lembah. Pengejaran dimulai begitu saja. Setelah masuk, mereka bahkan bertempur dalam beberapa pertempuran hebat. Luka-luka yang dialami orang-orang klan Sui Yun menjadi semakin serius. Ekspresi mereka sangat buruk. Kalau begini terus, tidak akan butuh waktu lebih dari sehari. Ada kemungkinan mereka akan dikalahkan dan ditekan oleh pihak lain. Lalu, yang menanti mereka adalah keputus asaan. Saya sudah mengirim pesan kepada keluarga, tetapi tempat ini sangat jauh. Saat keluarga tiba, kami tidak akan punya waktu. Seorang pakar dari klan awan air berkata sambil menggertakkan gigi. Sui Yunru melihat sekeliling. Dia berkata bahwa lembah suara surgawi sangat menakutkan. Kita telah melihat titik ini. Jika kita terus berjalan lebih jauh, kita mungkin dapat menemukan Tianyin yang mengerikan. Dengan cara ini, kita dapat menahan serangan klan api berkobar. Itulah satu-satunya cara. Mereka terbang dengan kepala tertunduk. Pada akhirnya, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Orang-orang dari klan api berkobar di belakang mereka mencibir. Apakah kalian mencoba membunuh kami dengan pisau pinjaman? Aku takut kau akan dibunuh oleh Tianyin sebelum kita sempat bergerak. Mereka tidak terburu-buru. Mereka perlahan menutup jalan di belakang mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan membuat pihak lain berlutut di kaki mereka. Pada akhirnya, pertempuran lain terjadi. Suara pertempuran itu menggetarkan bumi. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Di kedalaman lembah suara surgawi, Lin Xuan membuka matanya. Dia sedikit mengernyit. Ada suara perkelahian. Siapa itu? Setelah dia menyelamatkan leluhur matahari terik, dia telah berkultivasi dan memahami di sini. Beberapa hari telah berlalu. Awalnya dia ingin lebih banyak berkultivasi, tetapi karena seseorang telah datang, dia siap untuk pergi. Sosoknya bergoyang dan dia berjalan keluar. Di luar, Sui Yunru dan yang lainnya putus asa. Lou Qianzong sudah terluka parah. Sulit bagi mereka untuk melawan. Sui Jian mencibir. Berlutut patuh dan tunduk. Di belakang mereka, Lai Feng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia bagaikan dewa tertinggi. Dia menatap mereka dengan dingin. Rasanya seperti permainan kucing dan tikus. Saat Sui Yunru dan yang lainnya putus asa, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Apakah kalian yang mengganggu kultivasiku? Mendengar suara ini, orang yang ada di depan tercengang. Apakah ada orang di sini? Mereka terkejut. Sui Yunru dan yang lainnya merasa penuh harapan. Orang yang berkultivasi di sini pastilah seorang ahli bela diri. Dia bahkan mungkin seorang maha perkasa. Bagus, senior, selamatkan kami. Mereka berbalik dan berteriak kaget. Orang-orang dari klan api berkobar juga bergumam sendiri. Tidak bagus. Mereka juga berbalik. Namun, ketika mereka melihat sosok di belakang mereka, mereka tercengang. Sui Jian dan yang lainnya bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari klan Sui Yun juga tampak mengerikan. Mereka menyadari bahwa orang di belakang mereka bukanlah seorang Super Mighty. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya seumuran dengan mereka. Apa gunanya orang seperti itu? Dia tidak bisa menolong mereka sama sekali. Mungkinkah Tianjue dan yang lainnya? Tak berguna. Semut yang tak berguna tak akan menyelamatkanmu. Sui Jian mencibir dan terus berjalan maju. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia melihat ke depan dan berkata, klan api yang membara. Itu sungguh mengejutkan saya. Baiklah, aku akan memenuhi janjiku terlebih dahulu. Leluhur matahari terbakar masih berhutang banyak sumber daya kepada Lin Suan. Lin Suan tidak akan melupakannya. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berkata, klan api yang membara. Kan? Siapa kamu? Orang-orang dari klan api berkobar mengerutkan kening. Sui Jian mendengus dingin. Nak, apakah kamu berani ikut campur dalam urusan kami? Aku beri kau waktu satu detik untuk pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Sui Jian meraung marah. Lin Suan mengerutkan kening. Sombong sekali. Beraninya dia memintanya keluar. Pada saat berikutnya, dia menggunakan sadoles Heaven's Net dan langsung muncul di depannya. Dia menamparnya. Suara tamparan keras terdengar saat pedang darah itu ditampar oleh seseorang. Separuh wajahnya hancur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Astaga, orang ini berani menyerang Sui Jian dan berhasil. Anak sialan, beraninya kau memukul wajahku. Sui Jian juga sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain bisa bersaing dengannya. Dia tidak menyadari bahwa pihak lain telah melancarkan serangan diam-diam. Kau berhasil membuatku marah. Aku jamin kau akan berakhir 10.000 kali lebih buruk daripada klan Sui Yun. Dia mencabut pedang panjang di punggungnya dan berjalan menuju Lin Suan. Klan Sui Yun sudah menjadi miliknya, jadi dia tidak peduli. Dia ingin menyingkirkan anak yang menyerangnya pertama kali. 5.616 Tidak bagus, anak ini dalam bahaya. Para anggota klan Sui Yun menghela nafas ketika mereka melihat ini. Sui Yun Ru menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati dan lari. Mereka sangat kuat. Meskipun dia tidak mengenal Lin Suan, dia tidak ingin diamati di sini tanpa alasan. Lou Kian Zong mencibir dingin. Bodoh sekali, dia berani menyerang pedang darah. Baginya, tamparan itu jelas merupakan serangan diam-diam. Dari segi kekuatan sebenarnya, anak ini tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Lagi pula, bahkan dia pun kalah dari pedang darah, jadi bagaimana mungkin Lin Suan menjadi lawannya? Sui Jian mengulurkan pedang panjangnya, yang berubah menjadi naga darah dan menyerang Lin Suan. Wajah Lin Suan menjadi muram. Berani menyerangku. Apakah kau ingin mati? Tubuhnya bergetar dan dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, rinegannya bersinar terang. Sebuah tangan surga muncul di angkasa dan tampaknya dililit oleh dao surgawi saat menamparnya. Serangan ini bagaikan telapak tangan dewa surgawi. Jiwa setiap orang terasa bergetar. Upil mata blood sword mengecil. Dia mundur dan memuntahkan seteguk darah segar. Serangan jiwa, berani menyerangku secara diam-diam. Apakah kau ingin mati? Lin Suan tertawa. Serangan diam-diam. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu terlalu lemah? Serangan jiwa memiliki banyak variasi. Anda tidak mengerti dan Anda mengatakan bahwa itu adalah serangan diam-diam. Anda benar-benar bodoh. Tamparan itu juga karena kau tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Kau hanya tahu cara mencari alasan untuk dirimu sendiri. Kau hanya orang lemah. Apakah kamu minta mati? Lin Suan benar-benar berani meremehkannya. Teknik pedang true blood. Pedang darah sangat marah. Dia memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh Lin Suan. Sebuah prasasti pedang muncul di langit dan terus turun. Ketika melihat ini, Lou Kian Cong tertawa dingin sekali lagi. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang ahli jiwa? Dia hanya cocok untuk serangan diam-diam. Begitu dia memperhatikan, jiwanya tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Dia pasti akan kalah kali ini. Dia telah dikalahkan oleh gerakan ini. Sejauh yang dia ketahui, mustahil bagi anak di depannya untuk menghalanginya. Oh, apakah dia akan melakukan semuanya? Tapi itu belum cukup. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Reinkarnasi, jalan manusia. Kekuatan reinkarnasi terkumpul di tubuhnya. Dengan rinegan sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan meninju. Enam tinju dao. Dia meninju dan hantu dari enam dunia mengelilinginya. Pada saat ini, kekuatan yang dimilikinya terlalu kuat. Prasasti pedang di langit benar-benar hancur berkeping-keping dengan suara keras, berubah menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan di seluruh tanah. Sui Jian juga terpental oleh pukulan itu, memuntahkan banyak darah. Apakah dia dikalahkan? Para anggota Raging Flame 3B tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Pedang darah itu sungguh mengerikan. Anggota klan Sui Yun juga tercengang. Dari awal hingga akhir, mereka tidak punya banyak harapan. Namun bocah nakal ini benar-benar mengalahkan Sui Jian, yang sungguh mengejutkan mereka. Harapan Sui Yun Ru melambung tinggi. Ini hebat. Mereka punya kesempatan untuk diselamatkan. Pupil mata Lou Jian Cheng mengecil. Tidak mungkin. Anak ini begitu kuat. Apakah dia sudah melampauinya? Ini membuat ekspresinya sangat jelek. Bocah sialan. Pedang darah ingin menyerang lagi. Tetapi ketika dia berdiri, jiwanya bergetar. Pukulan tadi bukan saja melukai koercion miliknya, tetapi juga melukai jiwanya dengan parah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang. Dia hanya bisa melihat ke arah Lai Feng. Alis Lai Feng juga berkerut erat. Awalnya dia mengira ini adalah permainan kucing dan tikus. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba seekor semut muncul dan merusak kesenangannya. Dia mengerutkan kening dan mencibir dingin. Laporkan namamu. Beranikah kau melawan suku api mengamukku? Kau pasti sudah lelah hidup. Seperti yang diharapkan dari suku api mengamuk. Lin Xuan berkata, serahkan cincin penyimpanan kalian dan setengah dari kalian bergegas kembali ke keluarga kalian untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untukku. Para anggota raging Flame 3B menjadi gila. Apakah anak ini merampok mereka? Kamu minta mati. Semua orang itu berteriak marah. Lai Feng mengerutkan kening. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Namun, Lin Xuan tersenyum. Inilah yang menjadi tanggung jawab klanmu kepadaku. Berutang padamu. Siapa kamu? Lai Feng sangat marah. Beraninya kau menantang suku api mengamukku. Ku rasa kau tidak perlu hidup lagi. Dia berjalan keluar. Sui Jian tertawa dingin. Nak, jangan kira kau bisa bangga hanya karena kau menyerangku secara diam-diam. Kakak Lai Feng jauh lebih kuat dariku. Tunggu saja kematianmu. Tuan muda, berhati-hatilah. Lai Feng sangat kuat dan merupakan Raja Mahkota Empat. Apinya bahkan lebih mengerikan. Jangan hadapi secara langsung. Sui Yunru berteriak dari jauh. Dia berkata, Tuan muda, tolong bantu kami pergi. Suku Sui Yun saya pasti akan berterima kasih. Baginya, Lin Xuan bisa melawan Sui Jian tapi dia jelas tidak bisa mengalahkan Lai Feng. Namun, jika dia membantu mereka melarikan diri, dia seharusnya bisa. Karena itulah dia memberikan syarat-syarat demikian. Lin Xuan menyipitkan matanya. Seleksi surgawi, suku Sui Yun. Itu menarik. Bukannya aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi apa yang bisa kau berikan padaku. Asal Tuan muda membantu kita pergi dengan selamat, Anda dapat menyebutkan syarat apa saja. Sui Yunru berkata cepat. Dia benar-benar tidak peduli dengan apapun karena jika dia jatuh ke tangan Sui Jian, dia lebih baik mati. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia berkata, baiklah, kalau begitu tunjukkan padaku teknik surgawi keluargamu. Apa? Jangan terlalu berlebihan. Seorang laki-laki dari suku Sui Yun berteriak marah. Yang lainnya pun mengerutkan kening. Teknik kultifasi adalah harta karun setiap keluarga dan tidak akan diwariskan kepada orang luar. Anak ini ingin melihat teknik mereka segera. Selain itu, itu adalah teknik surgawi. Ini terlalu berlebihan. Sui Yunru juga mengerutkan kening. Lin Xuan mengangkat bahu. Kau tidak mau. Kalau begitu lupakan saja. Aku tidak ada hubungan keluarga denganmu. Tidak perlu menyelamatkanmu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Tunggu, kata Sui Yunru. Baiklah, aku akan memberimu teknik surgawi. Perih, jika kau menepati janjimu, aku akan melindungi nyawamu. Lin Xuan mengangguk. Dia sama sekali tidak peduli dengan suku Lai Huo. Hal ini membuat Lai Feng dan yang lainnya marah. Apa maksudnya ini? Apakah anak ini mengira mereka tidak ada? Dia bahkan berani melindungi suku Sui Yun. Dia mencari kematian. Kaka, aku akan membunuhnya. Saat mereka sedang berbicara, seorang pria jangkung berjalan mendekat. Dia bernama Lai San dan tubuhnya sangat besar. Dia mengulurkan telapak tangannya seperti seratus ribu gunung berapi meletus sekaligus. Pergilah ke neraka, anak kecil. Enyahlah. Lin Xuan meliriknya. Tatapannya berubah menjadi pedang pembunuh yang mengerikan. Itu menembus langit dan bumi. Vitalitas Lai San tertusuk dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia terjatuh ke tanah dan tubuhnya gemetar. Rasanya seperti dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Semua orang terkesiap. Pemuda ini terlalu kuat. Dia mengalahkan seorang ahli hanya dengan sekali pandang. Kekuatannya sedikit menakutkan. Lai Feng juga mengerutkan kening. Kalian mundur saja dan biarkan aku yang melakukannya. Dia juga bisa melihat bahwa meskipun Lin Xuan sombong, dia punya beberapa trik tersembunyi. Lalu dia akan membunuhnya secara pribadi. Dia adalah juara empat kali dan kekuatannya sangat mengerikan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh anak ini di depannya. Dia berjalan keluar dan berkata dengan suara berat, Bagaimana kamu ingin mati? Ketika dia bicara, sebilah pedang panjang berapi mengembun di tangannya. Ia membawa kekuatan api yang amat mengerikan dan menebas. Pedang ini jauh lebih mengerikan daripada teknik pedang darah asli yang pernah digunakan Sue Jian sebelumnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Lai Feng. 5617 Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Xuan sama sekali tidak menghindar. Dia tidak peduli untuk menghindar. Lawannya adalah juara empat kali. Begitu pula dia, meski mereka berada di level yang sama, Lin Xuan tidak pernah kalah. Tuan muda, cepat menghindar. Sui Yunru berseru saat melihat ini. Namun, sudah terlambat. Lou Kiansian mendengus dingin. Dasar bodoh. Menurutnya, Lin Xuan tidak bisa melawan Lai Feng. Di bawah pedang ini, bocah ini pasti sudah mati. Lin Xuan tidak perlu menghindar sama sekali. Api yang mengerikan muncul di tubuhnya. Senjata Dewa Sembilan yang mekar. Dia seperti matahari, dewa perang. Dia menamparkan ke depan. Orang ini juga seorang pejuang elemen api. Banyak orang berseru ketika mereka melihat ini. Namun dapatkah api ini dibandingkan dengan suku Lai Huo? Di bawah tatapan terkejut mereka. Mata mereka terbelalak. Suara gemuruh terdengar saat kedua serangan itu bertabrakan di langit, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Pada saat berikutnya, mereka tercengang. Apakah dia berhasil menghalanginya? Orang-orang ini terkejut. Lai Feng mengerutkan kening. Ia merasa seolah-olah serangannya telah mengenai gunung kuno. Fisik lawannya sangat kuat. Itu di luar dugaannya. Orang seperti itu seharusnya tidak menjadi siapa-siapa. Dia berkata dengan dingin, Siapa kamu? Katakan padaku dari mana asalmu. Lin Xuan tertawa. Aku, aku leluhurmu. Kau sedang mencari kematian. Lai Feng sangat marah. Lawannya benar-benar berani memanfaatkannya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Nak, lidahmu tajam sekali. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Aku akan beritahu kau teknik abadi suku Lai Huoku. Kekuatan misterius bangkit dari tubuhnya, dan kekuatan api itu meningkat pesat. Bagus, kakak Lai Feng serius. Suku Lai Huo tertawa. Mari kita lihat bagaimana anak ini mati. Di tangan Lai Feng, tombak api dengan cepat terbentuk. Pecahan energi abadi di atasnya terus berkedip. Itu sangat mengerikan. Kalau tombak ini ditusukkan, Niscaya akan menghancurkan langit dan bumi. Itu akan menghancurkan segalanya. Namun, Lin Suan mengulurkan tangannya. Kelima jarinya menghadap ke langit. Cahaya bersinar di antara langit dan bumi. Semua orang menjadi gugup. Apakah bocah ini akan menggunakan semacam teknik pamungkas? Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada satupun. Telapak tangan itu tidak melepaskan kekuatan apapun. Lin Suan mendengus dingin. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa ini? Ternyata di sepuluh jari Lin Suan, ada cincin merah menyala yang bersinar dengan cahaya misterius. Apa yang bisa menjadi cincin itu? Para anggota klan Suiyun bingung. Orang-orang dari suku api mengamuk tidak peduli. Lai Feng bahkan mendengus dingin, berpura-pura misterius. Dia hendak menyerang. Lin Suan juga marah. Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak berlutut saat melihat leluhurmu? Begitu dia selesai berbicara, nyala api yang tak berujung terbang ke dalam cincin merah menyala itu. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat cincin merah menyala itu memancarkan tekanan yang dahsyat. Sebuah bayangan cincin yang besar muncul di kehampaan. Aura api yang terpancar darinya menyebabkan orang-orang yang memilih klan api mengamuk terlebih dahulu gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya dapat merasakan penekanan pada garis keturunan saya. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah dengan suara keras, tidak dapat berdiri sama sekali. Bahkan Lai Feng tidak berani bergerak. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Garis keturunannya ditekan dengan kuat. Dia mendongak dengan ngeri. Siapakah kamu? Siapa kamu? Bagaimana mungkin pihak lain bisa menekannya? Ini terlalu mengerikan. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepalanya gatal. Orang-orang dari klan Suyun juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Munculnya cincin itu membuat semua orang berlutut. Metode bocah ini terlalu kuat. Kata Lin Suan. Apakah Anda belum pernah mendengar tentang Blazing Sun Ring? Jangan bilang kalau tidak seorang pun tahu tentang hal itu sekarang. Apa? Cincin matahari terbakar. Orang-orang dari suku api mengamuk merasakan kulit kepala mereka geli. Pupil mata Lai Feng mengecil. Mustahil. Cincin ini telah hilang selama lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana bisa ada di tangan Anda? Begitu dia mengatakan itu, banyak sekali orang yang berseru. Cincin ini sangat terkenal. Itu adalah harta karun tertinggi di Raging Flame Tree Bay. Namun, kejadian itu telah lama menghilang dan tercatat sebagai kejadian misterius. Mereka tidak menyangka benda itu akan muncul sekarang, dan ada di tangan pemuda ini. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Lin Xuan mendengus dingin. Kalau sudah tahu, kenapa kamu tidak berlutut? Apa kamu tidak mengenali leluhurmu? Lai Feng tidak punya pilihan lain. Tekanan garis keturunan dari atas memaksanya untuk berlutut. Dia berlutut dengan satu lutut. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Siapa kamu? Bocah? Dari mana kau mendapatkan cincin Blazing Sun? Katakan padaku. Anda memiliki terlalu banyak pertanyaan. Dan menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu punya hak untuk bertanya padaku? Aku akan mengajarimu untuk meninggalkan semua sumber daya, cincin penyimpanan, dan harta ajaibmu di sini. Kalau begitu, enyahlah dari hadapanku dalam tiga detik. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kalau saja dulu ada yang berani bicara seperti itu kepada mereka, mereka pasti akan membuat orang itu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, kini mereka tidak bisa. Hanya cincin ini saja sudah cukup untuk membuat mereka pingsan. Mereka hanya ingin melarikan diri sekarang. Orang-orang ini melepaskan cincin penyimpanan mereka dan melemparkannya ke depan mereka. Kemudian, mereka berbalik dan melarikan diri. Ketika Lai Feng pergi, dia berkata, Tunggu saja. Ini adalah harta karun klan kita. Kita tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Tunggu saja kau menanggung amukan klan kami. Lin Xuan mendengus dingin dan terus mengaktifkan cincin matahari terbakar. Api langsung mengenai Lai Feng. Lai Feng terlempar dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Dia berbalik dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, klan api mengamuk yang arogan melarikan diri. Hanya cincin penyimpanannya yang tertinggal di tanah. Dengan lambayan tangannya, Lin Xuan meraih semua barang ini. Saat berikutnya, dia juga menyimpan cincin matahari terbakar. Barang-barang yang diberikan leluhur matahari terbakar kepadanya benar-benar berguna. Namun itu tidaklah cukup. Sumber daya ini tidak cukup untuk mengimbangi sumber daya yang menjadi tanggungan leluhur Skor Ching Sun kepadanya. Tampaknya dia harus melakukan perjalanan ke klan matahari terbakar di masa depan. Setelah menyimpan cincin penyimpanan, Lin Xuan berbalik untuk melihat klan air abadi. Baiklah, dia sudah pergi. Sejujurnya, orang-orang dari klan air abadi masih linglung. Musuh mereka yang tak tertandingi, klan api mengamuk, sebenarnya telah berlutut. Dan dia benar-benar berhasil melarikan diri. Siapakah bocah nakal di hadapan mereka ini? Sui Yunru juga gemetar ketakutan. Mungkinkah dia adalah leluhur matahari terbakar yang telah hilang selama lebih dari 10.000 tahun? Memikirkan kemungkinan ini, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Bagaimanapun, ini adalah monster tua. Dia adalah sosok yang sangat menakutkan di antara para kaisar semu. Jika dia ingin menyerang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Lou Qianzong sangat takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam ke tanah dan tidak berani keluar. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan matamu? Apakah aku sudah sangat tua? Aku tidak setua kalian. Aku bahkan tidak setua kalian. Baiklah, tidak peduli siapa aku, aku telah menyelamatkan kalian. Penuhi janjimu dan tunjukkan padaku metode kultifasi klanmu. Lin Xuan telah mengolah kekuatan ilahi di planet pemakaman. Setelah datang ke sini, ia memperoleh teknik abadi, Blazing Sun Pirless, yang memberinya inspirasi. Dia sangat terinspirasi, jadi dia sangat ingin mendapatkan lebih banyak teknik abadi untuk dipelajari. Lagi pula, dia pasti akan bertemu lebih banyak lagi klan abadi terpilih di masa depan saat dia mencari harta karun di tanah dewa. Jika saatnya tiba, dia akan lebih mudah menghadapi mereka dengan teknik abadi. 5.618 Mendengar bahwa pihak lain bukanlah monster tua dari 10.000 tahun yang lalu, mereka semua menghela nafas lega. Namun, ketika mereka mendengar permintaan pihak lain, ekspresi orang-orang Suiyun berubah jelek. Suiyunru berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Anda telah menyelamatkan kami, jadi saya akan memenuhi janji saya. Namun, Tuan muda, silakan ikuti saya kembali ke keluarga. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tidak perlu. Kita tinggal saja di sini. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia kembali. Namun, orang-orang dari klan Suiyun terkejut dan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Lin Suan mengerutkan kening. Ada apa? Suiyunru berkata, Tuan muda, Anda tidak tahu bagaimana kita bisa membawa teknik abadi bersama kita. Meskipun kami dapat membudidayakannya, kami tidak dapat mewariskannya kepada Anda. Jika kau ingin melihatnya, kau harus kembali ke keluarga. Hanya conatestone tablet milik keluarga yang memiliki teknik abadi yang tercatat. Lin Suan mengerutkan kening saat mendengarnya. Tidak mungkin. Dia mendengus dingin. Apakah menurutmu aku mudah dibodohi? Saya pernah melihat seseorang menggunakan jiwanya untuk memberikan teknik abadi kepada saya sebelumnya. Kau bahkan tak bisa memberiku satu gulungan pun. Suiyunru berkata, kau berbicara tentang seorang senior kuasa kaisar, kan? Setelah menjadi seorang kuasa kaisar, kau memang bisa mewariskan teknik abadimu kepada orang lain. Akan tetapi, Tuan muda, apakah menurutmu ada di antara kami yang merupakan kaisar semu? Paling banter, kami adalah juara triple crown. Lin Suan terkejut mendengarnya. Ada hal seperti itu. Dia bertanya pada Dalong. Dalong berkata, sesungguhnya, tanah dewa berbeda dari tempat lain di alam semesta. Kau bisa mencari tahu kekuatan orang-orang Suiyun. Jika mereka tidak terlalu menakutkan, kau bisa pergi ke sana. Lin Suan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa orang-orang Suiyun memang memiliki kaisar kuasi. Namun, tidak ada kaisar semu. Hal ini membuatnya merasa lega. Dia datang dengan senjata yang sangat hebat. Bahkan jika mereka tidak berpura-pura ramah, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Paling-paling, dia bisa mengambil mahkota pemakan langit dan pergi melalui kehampaan. Tanpa khawatir, Lin Suan mengangguk. Dia berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan kembali bersamamu. Banyak orang yang terkejut. Orang ini benar-benar berani kembali. Apakah dia tidak takut tidak akan bisa keluar? Lin Suan, di sisi lain, tenang. Apa yang kamu tunggu? Pimpin jalan. Ya, Tuan Muda, jangan cemas. Kami akan pergi sekarang. Suiyun Ru tersadar kembali. Mereka memimpin jalan dan dengan hormat mengundang Lin Suan kembali. Sepanjang jalan, ekspresi Lou Kian Zong tidak sedap dipandang karena dia menyadari bahwa sikap Suiyun Ru terhadapnya telah berubah. Sebelumnya, Suiyun Ru sangat sopan padanya dan mengandalkannya dalam segala hal. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Pihak lain selalu berada di sekitar Lin Suan. Senyum dan sikap ramah seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat cemburu. Dia selalu mengejar Suiyun Ru. Meskipun ia tidak berhasil, ia merasa bahwa ia akan segera berhasil. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan gagal pada langkah terakhir. Memikirkan hal ini, dia menatap Lin Suan dengan tatapan lebih dingin. Huff, dasar bodoh. Asal kau bukan monster tua, kau sudah mati. Jadi bagaimana jika kau menyelamatkan Suiyun Ru? Jika kau menginginkan seni abadi klan Aqua Cloud, aku rasa sepuluh nyawa pun tak akan cukup untukmu. Setelah terbang sekitar lima hari, sebuah tim muncul di depan mereka. Itu adalah tim suku awan air. Mereka ada di sini untuk menyelamatkannya. Ketika mereka menerima berita itu, mereka langsung bergegas datang. Perjalanannya panjang dan mereka hanya bisa sampai di sini. Untungnya, itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Ketika mereka mengetahui apa yang telah terjadi, mereka menjadi marah. Suku Raging Inferno terlalu sombong. Mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tunggu saja, Yuner, kami pasti akan membalas dendam untuk ini. Para ahli itu menggertakkan giginya. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka mula-mula dipenuhi rasa terima kasih. Namun, ketika mereka mendengar permintaan Lin Suan, wajah mereka berubah muram. Apa? Orang yang pemarah itu sedang marah sekali. Bocah, apa permintaanmu terlalu berlebihan? Ubah permintaan Anda, atau Anda akan menyesalinya? Apa? Kamu menarik kembali kata-katamu. Lin Suan mencibir dan menatap Sui Yunru. Ekspresi Sui Yunru berubah. Dia berkata, Senior, tolong dengarkan aku. Dia membawa beberapa ahli dan berbisik. Dia berkata, situasinya mendesak dan saya bersumpah pada jalur bela diri saya. Para senior, mohon maafkan saya. Aku harus membawa Lin Gong Si ini. Setelah mendengar itu, orang-orang itu menghela nafas. Baiklah, kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Bahkan jika bocah nakal ini melihatnya, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelah dua hari, mereka kembali ke suku mereka. Ketika mereka kembali, suku Sui Yun menerima berita itu. Mereka terkejut dan geram. Mereka menatap Lin Suan dengan ekspresi aneh. Bahkan ada beberapa jenius muda yang sengaja mencari masalah. Namun, karena Sui Yunru ada di sisi mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Lin Suan tidak keberatan. Meskipun teknik abadi merupakan rahasia setiap suku, karena dia telah setuju, dia harus menepati janjinya. Lagipula, Lin Suan tidak menganggur. Dia tidak akan berkeliling menyelamatkan orang. Sebelumnya, dia telah mengambil risiko menyinggung suku yang kuat demi menyelamatkan mereka. Karena itu, permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Sui Yunru juga mengetahui hal ini, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menengahi. Namun, tampaknya dia tidak mampu melakukannya. Selain itu, Lou Kianzong diam-diam mengipasi api. Hal ini membuat suku Sui Yun semakin marah pada Lin Suan. Lin Suan sama sekali tidak peduli tentang ini. Pertama, dia telah membuat keputusan dengan Sui Yunru. Kedua, dia ingin melihat teknik abadi. Adapun teknik abadi apa itu, dia tidak peduli. Di aula utama, para tetua suku Sui Yun berkumpul untuk membahas masalah ini. Orang luar ingin melihat teknik abadi mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Roo, R terlalu gegabuh. Ada pula yang bilang, kalau dulu bocah ini tidak menolong, pasti dia sudah masuk neraka sekarang. Karena itu, mereka harus berterima kasih kepada bocah nakal ini. Namun, bocah ini tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Meskipun dia adalah penyelamat mereka, dia seharusnya tidak begitu sombong. Mari kita bicara padanya untuk terakhir kalinya dan lihat apakah dia bersedia mengubah kondisinya. Jika dia bersedia, berikan dia beberapa harta surgawi dan minta dia pergi. Jika dia tidak bersedia, jangan salahkan kami. Percakapan di sini sangat rahasia. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah melihatnya. Rinegan Lin Suan mekar dengan cahaya yang tak berujung. Tampaknya telah melewati kekosongan alam semesta. Melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap. Menggigit tangan yang memberinya makan. Pertama, dia mengingkari janjinya. Sekarang, dia menggigit tangan yang memberinya makan. Orang-orang di tanah dewa hanya biasa-biasa saja. Dalam kasus ini, dia tidak akan sopan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan Rinegan secara maksimal. Pada saat yang sama, benih api ilahi di antara kedua alisnya pun mekar. Kekuatan itu dipadukan dengan Rinegan. Dia mulai mencari seluruh suku Suyun. Akhirnya, matanya berseri-seri, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Ketemunya, dia melihat beberapa prasasti batu di kedalaman suku Suyun. Prasasti batu tersebut merupakan dao besar bawaan yang memiliki tulisan rahasia yang amat mengerikan. Teknik abadi harus dicatat pada mereka. Memikirkan hal ini, Lin Suan berdiri. Karena orang-orang ini tidak setuju, dia akan pergi dan melihatnya sendiri. 5619. Wajah tetua kedelapan tampak muram. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia menuntun kedua pria parubaya itu ke halaman di kejauhan. Menginjak jalan yang terbuat dari kristal ilahi, matanya berkedip-kedip. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mengatakan sesuatu untuk menakuti pemuda itu agar dia tidak bersikap sombong. Mereka pasti tidak akan membiarkan teknik abadi disebarkan. Ketika mereka tiba di luar halaman, seorang pria parubaya berjalan keluar dan berkata, Lin Gongsi, tetua kedelapan datang berkunjung. Besiaplah. Suaranya terdengar jelas di dalam, tetapi tidak ada jawaban. Hal ini membuat tetua kedelapan mengerutkan kening. Pemuda ini benar-benar sombong. Apakah dia mengira dia bisa begitu sombong setelah menyelamatkan Suyunru? Huff, dia akan memberitahu dia bahwa tidak mudah mengambil keuntungan dari klan Suyun. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan memandang. Pria parubaya di sampingnya dengan cepat melangkah maju dan membuka susunan itu dengan telapak tangan. Tetua kedelapan masuk dan melihat sekeliling, tetapi dia tertegun. Tidak ada seorang pun. Kalian berdua pergi dan selidiki. Jangan lepaskan satu tempat pun. Dengan perintah, kedua pria parubaya itu bergerak bagai kilat. Mereka meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya dan mencari ke segala arah. Akan tetapi, mereka tidak menemukan seorang pun, yang membuat mereka mengerutkan. Tetua kedelapan, tidak ada seorang pun. Tetua kedelapan tertegun, lalu tertawa. Huff, kukira dia anak yang sombong, tapi sekarang tampaknya dia hanya seorang pengecut. Dia mungkin melarikan diri karena dia takut. Ayo, tak perlu repot-repot. Suasana hati tetua kedelapan menjadi sangat baik. Ia telah mengusir seorang anak yang sombong demi klan, yang dapat dianggap sebagai suatu prestasi. Saat dia kembali, statusnya seharusnya bisa naik. Dia kembali ke ola utama dengan bangga. Di kedalaman klan Suyun, ada susunan di mana-mana. Ada dua belas hukum air di depan, yang saling mengelilingi seperti bima sakti. Itu membentuk gugusan besar air surgawi. Susunannya sangat misterius dan terkoordinasi satu sama lain. Itu bisa menghentikan seorang kuasa kaisar. Tak heran jika tidak ada penjaga di sekitar, karena memang tidak diperlukan sama sekali. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di luar deretan besar air surgawi. Sosok itu adalah Lin Suan. Lin Suan tidak melarikan diri. Dia telah menerima berita itu sebelumnya. Dia tahu bahwa klan Suyun ingin menarik kembali kata-kata mereka, jadi dia siap melakukannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka susunan ini begitu mengerikan. Namun, dia segera mendengus dingin. Jadi bagaimana jika itu menakutkan? Mereka dapat menghentikan kuasa kaisar, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan aura pedang yang mengerikan muncul di tangannya. Aura itu terus berkedip lalu menebas ke depan. Dengan suara, Swash pedangki menebas ke dalam susunan air surgawi. Bima sakti air surgawi terus berputar. Jujur saja, serangan kuasa emperor sekalipun mungkin akan tenggelam ke laut di sini. Namun, pedangki Lin Suan sangat tajam, mampu membelah kehampaan. Tidak peduli seberapa mengerikannya susunan air surgawi itu, secara bertahap ia dihancurkan oleh pedangki yang tak terkalahkan. Tidak lama kemudian, bima sakti air langit pertama terbelah, dan Lin Suan masuk. Selanjutnya, dia terus menyerang. Kemanapun pedangki bergerak, itu tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Akhirnya, sebuah retakan muncul di formasi besar air surgawi. Lin Suan melangkah ke depan dan menyimpan ilmu pedangnya. Ia melihat prasasti daubawaan di depannya. Hukum berputar di sekitarnya, menyebabkan seseorang pingsan hanya dengan melihatnya. Sungguh misterius. Lin Suan tercengang. Apakah ini teknik abadi? Itu memang dahsyat. Mereka yang berada di bawah level kuasa kaisar akan pingsan hanya dengan melihatnya. Tampaknya mereka yang berada di bawah level kuasa kaisar tidak dapat datang ke sini untuk mempelajarinya secara langsung. Seharusnya seorang kuasa kaisar yang memberikan teknik tersebut. Hanya seorang kuasa kaisar sejati yang bisa datang ke sini dan mempelajari teknik abadi bawaan yang sebenarnya. Meskipun Lin Suan bukan seorang kuasa kaisar, kekuatannya tidak lebih lemah dari kuasa kaisar biasa. Selain itu, dia memiliki Rinnegan, jadi dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Rinnegan mekar, dan Lin Suan mulai menyelidiki rahasia pada prasasti daubawaan. Selanjutnya, telapak tangannya terus-menerus membentuk satu segel ajaib demi satu. Ia mulai mengolah teknik abadi. Dia melihat bahwa prasasti surgawi ini adalah seni pedang yang disebut seni pedang air sejati. Seni pedang ini pandai menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dan membunuh musuh secara diam-diam. Semua serangan Lin Suan sebelumnya berani dan ganas. Dia hanya tidak memiliki ilmu pedang ini. Oleh karena itu, Lin Suan langsung memutuskan untuk mengolah seni pedang air sejati ini. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengolah semua prasasti daubawaan ini. Dia hanya dapat memilih satu. Bagaimanapun, klan Suyun tidak bisa dianggap remeh. Tidak lama lagi mereka akan mengetahui bahwa susunan air surgawi telah rusak. Tebakan Lin Suan tidak salah. Ada orang khusus yang mengawasi formasi air surgawi. Namun, pada saat ini, tetua pelindung tidak ada di sana. Tepatnya, dia sedang tertidur. Tidak ada cara lain. Sebagai penjaga susunan itu, Penatuahai telah meretas selama lebih dari 1.800 tahun. Sejujurnya, itu sangat membosankan. Biasanya, tidak ada yang bisa dilakukan karena tidak ada yang berani datang ke sini dan berperilaku buruk. Belum lagi Heavenly Water Array yang sangat mengerikan. Bahkan seorang kuasa kaisar pun tidak bisa masuk. Selain berkultivasi di sini, dia hanya bisa minum. Kali ini, dia menggunakan harta karun langit dan bumi berusia 10.000 tahun untuk memurnikan sepanci anggur berkualitas. Judulnya Drunken Immortal. Orang bisa membayangkan namanya. Setelah Tetuahai selesai minum, dia mabuk. Dia mabuk selama beberapa hari. Ketika dia bangun, dia menguap. Sungguh nyaman. Perasaan ini tidak hanya bisa membuat mabuk tetapi juga berkembang dalam mimpi mabuk. Dia merasa hukum nomologinya telah banyak membaik. Sepertinya dia harus menyeduh beberapa pot Drunken Immortal lagi lain kali. Penatuahai bangkit berdiri. Tubuhnya memancarkan cahaya biru dan ilusi laut mengelilinginya. Tiba-tiba dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ada masalah dengan Heavenly Water Array. Itu tidak mungkin. Penatuahai mengira dia belum sadar, jadi dia membuka matanya lebar-lebar dengan sekuat tenaga. Saat dia melihat sesosok-sosok di dalam deretan air surgawi, dia merasa seperti tersambar petir. Sial, bagaimana seseorang bisa masuk? Siapa dia? Hanya dua orang yang bisa memasuki Heavenly Water Array. Mereka adalah dua kuasa kaisar. Dari dua kaisar kuasi klan air surgawi, satu keluar dan yang lainnya menyendiri. Mereka tidak akan keluar untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk? Mungkinkah seorang murid klan menyelinap masuk? Namun, itu bahkan lebih mustahil. Susunan air surgawi tidak dapat masuk ke bawah susunan air surgawi. Karena itu, dia langsung marah. Itu orang luar. Dia berteriak dengan marah. Siapa itu? Menerobos masuk ke dalam susunan tersebut. Suara ini berubah menjadi suara guntur dari langit ke sembilan dan menyebar ke segala arah. Seluruh klan Suyun merasa khawatir. Para tetua dan murid-murid itu menatap ke langit. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya ada masalah dengan Suyun Array. Apa? Itu adalah tempat di mana teknik abadi disimpan. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ayo, kita pergi dan lihat. Dalam sekejap, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit. Tetua kedelapan dan yang lainnya juga datang. Mereka bertanya, Tetua pelindung, apa yang terjadi? Wajah tetua pelindung tampak dingin. Ada seseorang di dalam. Apa? Ada seseorang di dalam. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat sambil melihat ke atas. Mungkinkah sang patriark telah keluar dari pengasingannya? Namun, ketika mereka melihat bahwa sosok di hadapan mereka bukanlah sang patriark, raut wajah mereka berubah muram. Siapa itu? Sui Yunru juga datang. Dia melihat sosok di depannya dan berkata, mengapa dia terlihat seperti Lin Gongsi? 5620. Lin Gongsi yang mana? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pupil mata tetua kedelapan mengecil. Tidak mungkin, anak itu sudah pergi. Aku sendiri yang pergi untuk memeriksanya. Tunggu, mungkinkah anak itu tidak meninggalkan klannya tapi pergi ke daerah terlarang sendirian? Sialan, beraninya anak ini. Orang-orang di sekitarnya pun mengerti. Sebenarnya, anak itu adalah orang yang menyelamatkan Sui Yunru. Namun, mereka sangat bingung. Bagaimana dia bisa masuk? Formasi air surgawi sangat mengerikan. Mereka yang berada di bawah level kaisar semu tidak bisa masuk. Mereka telah memeriksa anak ini sebelumnya dan menemukan bahwa dia sama sekali bukan seorang kuasa kaisar. Dia hanyalah seorang penguasa suci. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia mungkin akan disegel saat dia melangkah ke formasi air surgawi. Yang membuat mereka makin bingung adalah, kapan anak ini masuk. Mereka semua memandang pena tua hai. Ekspresi tetua hai berubah. Dia berkata bahwa itu seharusnya sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Jangan pedulikan detail ini. Tangkap dia dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia diam-diam mempelajari teknik abadi di dalam. Aku akan membuka formasi air surgawi. Kalian masuk saja. Sambil berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Formasi air surgawi di depannya terus berputar dan membuka sebuah lorong. Tetua kedelapan dan yang lainnya mengambil alih pimpinan. Mereka pun bergegas mendekat. Binatang kecil, keluarlah dari sini. Tetua kedelapan berteriak dengan marah. Ia mengulurkan telapak tangannya seperti cakar iblis yang mengerikan. Dia mencengkeram pihak lainnya. Dia tidak menahan diri dalam serangan ini. Sekalipun itu adalah master suci, jika dia terkena, tubuh dan jiwanya akan hancur. Dunia di depan mereka berguncang. Kekuatan mengerikan menyebar dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan menoleh dan mengerutkan kening. Dengan teriakan marah, dia membalas. Aura iblis di telapak tangan ini sangat mengerikan. Seperti telapak tangan Dewa Iblis. Itu bertabrakan dengan serangan pihak lain. Tetua kedelapan langsung memuntahkan darah dan terlempar mundur. Tangannya patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Seluruh tubuhnya terbang keluar dari formasi seperti layang-layang yang talinya putus. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka terkejut. Bagaimana mungkin tetua kedelapan bisa terluka? Dia tidak dapat mengalahkan partai lainnya. Seberapa kuat anak ini? Tiga tetua lainnya bergegas mendekat. Mereka bertiga bekerja sama dan menyerang Lin Suan dengan cahaya pedang dan bayangan bilah pedang yang mengerikan. Mereka juga punya niat untuk membunuh. Lin Suan masih tidak takut. Dia berbalik dan melambaikan tangannya. Pedang kibiru muncul di tangannya. Ketika bayangan pedang berputar di sekitar mereka, bagaikan bima sakti, bayangan itu sepenuhnya menyelimuti serangan ketiganya. Kemudian, dia diikat seperti rantai. Air purba, kunci seribu trik. Dengan satu gerakan saja, dia telah menetralkan ketiga serangan mereka. Pemandangan ini mengejutkan orang-orang di luar formasi susunan. Ketiga tetua itu berteriak kaget. Kau benar-benar menguasai teknik pedang air sejati. Mereka semua sudah gila. Sial, apakah orang ini sudah mencuri seluruh teknik abadi mereka? Sialan, bunuh dia. Aku tidak bisa membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Teknik abadi kita tidak bisa diberikan kepada orang luar. Ketiga tetua berteriak dengan marah. Hukum nomologi meletus dari tubuh mereka saat mereka juga melepaskan teknik abadi mereka. Salah satunya menampilkan akuarius air primordial. Orang lain juga menggunakan ilmu pedang air mengepul, sedangkan orang terakhir menebas dengan pedangnya. Air laut di langit menyapu, mampu menelan segalanya. Ketiganya melepaskan tiga jurus abadi. Kekuatan jurus abadi mereka sangat mengerikan. Jadi bagaimana jika lawannya adalah juara triple crown? Dia tetap akan mati. Lin Suan melambaikan tangannya lagi dan menyerang dengan seni pedang air sejati. Itu seperti naga air yang luar biasa perkasa. Ia membawa kekuatan jiwa pedang naga agung, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari ketiga tetua. Itu secara langsung menghancurkan tiga seni abadi. Ketiga tetua itu juga memuntahkan darah dan terlempar. Darah mereka mendidih. Seni pedang air sejati sangat kuat. Selain itu, seni ini menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi mereka sudah terluka parah. Organ dalam mereka semuanya hancur. Ini tidak mungkin. Dia baru berlatih selama beberapa hari. Bagaimana mungkin ilmu pedangnya begitu kuat? Salah satu tetua menjadi gila. Dia telah berkultifasi selama ribuan tahun, tetapi dia masih belum bisa mengalahkan pihak lainnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa meskipun Lin Suan tidak memiliki benih ki abadi dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan seni abadi. Namun, dia memiliki benih api ilahi, dan kekuatannya telah lama melampaui orang-orang ini. Terlebih lagi, jiwa pedang naga besar Lin Suan tak tertandingi kekuatan tempurnya. Menggabungkannya dengan seni pedang bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Kekuatan seni pedang abadi benar-benar tidak buruk. Lin Suan sangat puas dengan seni pedang air sejati. Di luar, orang-orang dari klan Suyun memang sudah gila. Sialan, pergi dan tangkap Patriark. Mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Pemuda di depan mereka sangat menakutkan. Oleh karena itu mereka harus meminta bantuan Patriark. Beberapa di antara mereka bergegas keluar, sementara Lin Suan melangkah keluar dengan langkah lebar. Hentikan dia, jangan biarkan dia keluar dari barisan. Penatua Hai buru-buru menutup susunan itu, tetapi masih terlambat. Sayap Dewa Iblis melesat keluar dari punggung Lin Suan, kecepatannya pun amat cepat. Dalam sekejap, sebelum gerbang ditutup, dia bergegas keluar. Hentikan dia, jangan biarkan dia lari. Para tetua di sekitarnya bergegas mendekat, menutupi langit dan menutupi bumi. Jumlah mereka lebih dari seratus orang. Di kejauhan, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Puluhan ribu prajurit dan jenius klansuyun terbang ke langit. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti Lin Suan. Hukum yang memenuhi langit semuanya menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, seni pedang air sejati, penghalang air sejati. Lima garis ki pedang biru melesat keluar dari kelima jarinya. Saat mengelilinginya, terbentuklah pusaran air sungguhan yang mengerikan. Seperti penghalang alamiah, ia menghalangi sisinya. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan guna bertahan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para tetua klansuyun menjadi gila. Mereka jumlahnya lebih banyak dari pihak lain hingga puluhan ribu, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan pihak lain jauh melebihi kekuatan mereka. Mungkinkah dia adalah seorang kuasa kaisar? Namun, mereka sama sekali tidak merasakan aura kaisar. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi gila. Pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin dari langit. Siapa itu? Kamu mau mati? Beraninya kau bersikap begitu kejam di klansuyunku? Begitu suara itu berakhir, lautan mengerikan itu berubah menjadi cahaya pedang yang menebas ke udara. Lin Suan meraung dan meninju. Ledakan. Tinju emas itu turun bagai matahari, menguapkan air laut di sekitarnya. Cahaya pedang menghilang sebelum mendekat. Bagaimana itu mungkin? Dia memblokir serangan patriark. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka semakin merasa bahwa orang di depan mereka adalah seorang kuasa kaisar. Karena patriark mereka merupakan seorang kuasi kaisar. Siapa kamu? Kehampaan itu terbuka, dan sesosok berjubah biru muncul di langit. Itu adalah seorang pria parubaya. Wajahnya cerah dan tidak berjanggut, dan ia tampak seperti seorang sarjana. Namun, ada jejak aura kaisar di tubuhnya. Ada beniki abadi berwarna biru di antara alisnya. Dia adalah salah satu dari dua kaisar kuasi dari klan Suyun. Kaisar Semu Tian Sui Dia tengah berkultivasi dalam pengasingan ketika tiba-tiba dia menerima sinyal bahaya dari para tetua. Dia terkejut. Siapa yang berani bertindak kejam di klan mereka? Setelah keluar, dia melihat seorang pemuda. Dia langsung marah dan menyerang dengan pedangnya. Awalnya ia mengira serangan ini akan dapat melukai dan membunuh musuh. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan memblokirnya. Hal ini mengejutkannya. Pihak lainnya merupakan seorang kuasa kaisar. Mungkinkah seorang kaisar kuasi yang masih muda berasal dari kedalaman tanah dewa? Oleh karena itu, ekspresinya sangat serius. Tanah dewa sangat luas dan tak terbatas. Klan Suyun adalah salah satu klan abadi terpilih, tetapi dibandingkan dengan mereka yang berada di kedalaman tanah dewa. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu, jika itu benar-benar seseorang dari tanah dewa, maka segalanya akan menjadi masalah. Terima kasih.